Halo sahabat egara dimanapun salam berada hari ini kondisi cuaca lumayan serah dan saya mau mengajak sahabat semuanya berkunjung ke objek wisata gucci Namun saya akan mereview jalan menuju objek wisata gucci yang lumayan siang ini padat sekali sahabat Ini bisa sahabat saksikan iring-iringan mobil wisatawan mulai dari jalan arah utara atau dari kabupaten negal ya dari selawi dan arah kabupaten brebes Ini dari arah utara selain itu dari arah timur atau dari kabupaten pemalang juga mulai berdatangan sahabat Dan ini bisa sahabat saksikan ini para juru parkir ya yang membantu para wisatawan agar mobilnya bisa memasuki objek wisata dengan lancar ya Ini bisa terlihat para indian wisatawan Yang lumayan padat ya Ini kondisi jalan saat ini sekitar pukul 11 atau jam 12 siang Dan ini bisa dilihat sahabat ini arah timur Arah timur dari arah kabupaten pemalang bisa dilihat ini udah mulai berdatangan Namun demikian Kondisi kendaraan masih tergolong lancar ya Tidak begitu macet seperti kayak libur-libur kemarin Libur anak sekolah itu lumayan kemacetannya panjang sekali Dan ini dari arah timur sahabat Dari arah kabupaten pemalang Para wisatawan mulai berdatangan Nah ini sahabat Nanti beberapa Bulan atau Satu tahun kemudian atau beberapa bulan Nah ini ya sahabat Nanti Kondisi seperti ini mungkin bisa terulai sahabat Karena nanti akan Apa ini namanya Bis-bis yang seperti ini ya Nanti akan Dialokasikan di Ruko yang sekarang ini Sedang di Rehab ya Nanti saya akan perlihatkan Lokasi Parkir Bis-bis besar ya Yang mungkin ya ini baru Rumornya ya saya sendiri belum Menanyakan secara langsung ke Pihak desa Dan ini nanti rencananya Bis-bis besar Nanti akan dialokasikan di Ruko Ini yang lagi di rehab ya Ini saya menuju Ruko tersebut Biar sahabat bisa lihat Ini Ruko yang Lagi di rehab yang kemarin Sudah mulai dipergunakannya Dan ini posisi depan ini Sedang dipugar sahabat ya Dan nanti Jadi tempat parkir Bis-bis besar Para wisatawan Yang mau ke objek wisata kuji Bisa disaksikan sahabat Dengan Ruko-ruko yang lama ini Sudah mulai diadaan pembongkaran Ruko di depan ya Dan nanti pedagang-pedagang Yang di depan ini Akan dilokasikan di Ruko-ruko Yang berada di Belakang Atau Sekeliling Tanah Ruko ini ya Jadi nanti Para Apa ini Supir-supir Mobil-mobil kecil Akan berangkat ekonominya Karena nanti Para Subir-supir tersebut Atau Angkut-angkut Mobil Open Cup Nanti akan membawa Para wisatawan Yang Bis-bisnya parkir Disini Nanti Akan dibawa Ke buji Dengan mobil-mobil Open Cup Jadi Perekonomian Di wilayah Kecamatan Bojong Akan berjalan Sahabat ya Sampai jumpa Terima kasih.